Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas buku pelajaran IPS halaman 74 Kulikul Merdeka. Mari kita baca soalnya dan langsung saja kita jawab. Untuk nomor 1, bisa kalian pilih kelompok kalian masing-masing. Nomor 2, salinlah dan lengkapi tabel aktivitas berikut. Kalian dapat menggunakan internet, buku, atau sumber lain untuk memperkaya jawaban. Lembar kerja peserta didik. 1. Divusi, jenis dinamika sosial. Pengertiannya Divusi adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya dari satu individu atau kelompok keindividu atau kelompok lainnya dalam masyarakat yang berbeda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, penyebaran television dari negara barat ke negara-negara Asia seperti penggunaan jeans dan tisir. 2. Akulturasi Pengertiannya Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi saat kelompok-kelompok manusia dengan budaya yang berbeda saling bertemu dan berinteraksi. Yang kemudian terjadi perpaduan unsur-unsur budaya tersebut tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, makanan fusion seperti sushi burrito yang menggabungkan elemen makanan Jepang dan Meksiko. 3. Asimilasi Pengertian asimilasi adalah proses sosial yang terjadi saat dua kelompok atau lebih dengan budaya berbeda berinteraksi secara instansif sehingga unsur-unsur budaya dari masing-masing kelompok saling menyesuaikan dan menghilangkan perbedaan budaya menjadi satu budaya yang seragam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, imigran yang pindah ke negara baru dan mengadopsi bahasa, alat istiadat, dan cara hidup negara tersebut. Sehingga generasi berikutnya lebih sulit dibedakan dari penduduk asli. 4. Sosialisasi Pengertian sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang dilakukan sejak lahir hingga dewasa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak yang diajarkan oleh orang tua mereka tentang sopan santun seperti mengucapkan terima kasih dan permisi. 5. Internalisasi Pengertian internalisasi adalah proses penerapan nilai-nilai norma dan sikap yang telah dipelajari melalui sosialisasi ke dalam diri individu sehingga menjadi bagian dari kepribadiannya dan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang secara otomatis membuang sampah pada tempatnya karena terus berbiasa dan menganggapnya sebagai kewajiban moral. Nomor 3. Tariklah sebuah kesimpulan mengapa kehidupan manusia selalu mengalami perubahan sosial dan dinamika. Interaksi antar budaya, perkembangan teknologi, perubahan ekonomi dan politik, perubahan nilai dan norma, globalisasi. Nomor 4. Diskusikanlah hasil pekerjaan kalian dengan paduan guru. Silahkan kalian diskusikan dengan guru kalian masing-masing. Oke teman-teman, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!